Baik susur aku yang dikasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma dan kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 15. 1 Korintus 15, 53 sampai 55 demikian firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan kenaplah firman Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut. dimanakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengatmu sosiraku yang kekasih kebangkitan kristus telah menjadi momentum penting di dalam kehidupan orang percaya setelah peristiwa taman eden yang membawa kita kepada kematian yang kekal maka kebangkitan membawa kita pada kehidupan yang kekal hari pertama dalam minggu itu menjadi tradisi di dalam gereja Tuhan untuk pergi beribadah bukan lagi hari yang ketujuh yang adalah hari perhentian yang telah dirusak oleh dosa maka hari pertama ahad atau minggu manusia pergi ke gereja bukan karena itu hari minggu tapi karena hari kebangkitan sayang ada terlalu banyak orang kristen pergi ke gereja setiap hari minggu tapi sejatinya kita tidak mengerti mengapa dan kita selalu berkata minggu adalah sabat kalau sabat dalam pengertian perhentian lalu kita merenungkan maka yang kita renungkan adalah bagaimana Tuhan sudah menghidupkan kita kembali di dalam Kristus Tuhan setelah-setelah ketika maut menguasai manusia maka digambarkan jatuhnya Adam ke dalam dosa maka maut berkuasa dan semua keturunan Adam dikuasai oleh maut mengakibatkan Adam orang berdosa melahirkan anak orang berdosa maka anak orang berdosa melahirkan generasi berdosa dan orang berdosa di dalam generasi berdosa menuju kehancuran dalam kehidupannya maka semua tidak berdaya semua ada dalam cerat kuasa dosa itu oleh karena itulah gambaran Alkitab menjadi sangat amat jelas sama seperti karena satu orang Adam semua manusia telah jatuh dalam dosa kekristianan percaya apa yang disebut dengan dosa purunan sesuatu yang mengakibatkan generasi dari dosa kepada dosa dalam paham umum orang memandang tabula rasa atau orang lahir seperti kertas putih yang tergantung ditulis warna apa maka itulah hidupnya tetapi ternyata psikolog-psikolog yang membuat riset akhirnya harus kecewa ketika mereka membuat satu teori berbagai teori khususnya di lingkungan orang yang ditaruh di lingkungan baik ternyata tidak serta-merta jadi anak yang baik sebaliknya orang ada di lingkungan jahat tidak serta-merta menjadi penjahat karena banyak yang berubah dalam hidupnya mengapa? ada sebuah lompatan yang sangat luar biasa ada sebuah perubahan yang sangat dasyat yang tidak mampu dijelaskan oleh psikolog filsafat buntu ketika memahami bagaimana manusia bisa mengalahkan dosa dan melewati kehidupan seluruh rangkaian diajarkan tetapi tidak ada yang mampu untuk menembusnya pertanyaan tetap tersisa jika lo mati pergi kemana? pertanyaan tetap tersisa bagaimana menjalani kehidupan di dalam dunia maka Alkitab memberikan jawaban yang sangat hebat kepada kita semua dan di dalam Alkitab pula hukum Taurat membuktikan betapa manusia adalah manusia yang gagal yang tidak lagi mampu menjalani apa yang dikendaki Tuhan karena itu dikatakan Taurat telah mengajarkan kepada kita bahwa dosa ada di dalam dunia dan dosa itu semakin nyata dengan hukum Taurat kenapa? hukum Taurat berkata jangan mencuri manusia mencuri jangan menyembahilah lain manusia menyembahnya hukum Taurat berkata kuduskan lari sahabat tapi ada yang melanggarnya hukum Taurat berkata jangan berdusta tetapi di pengadilan agama bahkan para pemuka-pemuka agama pun berdusta dimana ada ruang kesucian yang tiada salah tidak ada maka hukum Taurat membuat dan menyatakan kesalahan itu sebagai kesalahan yang mengerikan pada manusia bukan hukum Taurat membuat manusia berdosa dalam pengertian hukum Taurat itu dosa tetapi hukum Taurat ada manusia melanggar menjadi manusia berdosa karena melanggar hukum Taurat siapa yang bisa memenuhinya tidak ada tidak Musa tidak Elia tidak para nabi semua gagal tidak akan ada yang mampu memenuhi hukum Taurat karena itu jikalaupun seorang Abraham sampai ke surga mulia bukan karena ia benar dan baik pada dirinya tapi karena iman yang ada di dalam hidupnya jikalau Nus sampai kepada Bapak di dalam surga itu bukan karena Nus seorang yang baik dan luar biasa tetapi karena dia diperkenan oleh Allah dan perkenan Allah adalah kasih karunia saudara aku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pernahkah kita memikirkan betapa berharganya hidup kita dan itulah saya pikir perlu untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan itu dengan utuh seperti ketika Kristus berkata kepada murid-muridnya hei murid-muridku apa yang kau lihat hari ini ditunggu oleh para nabi dan mereka tidak menyaksikannya tetapi kalian kalian melihatnya Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang paling besar di jamannya namun paling kecil di kerajaan surga karena Yohanes Pembaptis meng-close menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru namun Yohanes Pembaptis tidak pernah bisa melihat Kristus yang mati dan bangkit untuknya sehingga istilah itu menggambarkan betapa keagungan orang yang hidup dalam cinta kasih yang penuh tetapi seperti yang kemarin saya katakan sayangnya di atas kayu salib hanya dua yang mampu menembus tembok untuk memahami kebenaran celakanya dia adalah seorang penyamun yang percaya kepada Kristus dan yang kedua adalah kepala pasukan Roma yang kafir yang berkata sungguh dia ini anak kemana para imam mereka menyalibkannya kemana mereka orang-orang beragama mereka meneriakinya mengapa si kafir dan si penjahat ini yang percaya itulah keimanan jangan bangga karena engkau Kristen bahkan jangan bangga kalau engkau menjadi pengurus ataupun menjadi pendeta omong kosong dan tidak ada guna ketika engkau hidup tidak sesuai dengan kendaknya pelajar mengerti apa yang dia mau melakukan apa yang menjadi ketetapan nah itulah menjadi pergumulan tiap orang percaya Kristus datang maka berbeda dengan Adam yang tidak taat di taman Eden Kristus di pergumulan Getsemani tetap mengayunkan langkahnya Adam memilih kehendaknya mau menjadi sama dengan Allah tetapi Kristus mengabaikan kehendaknya dan berkata bukan kehendakku kehendak mula yang jadi sayang kalimat itu seringkali di ucapkan mulut orang Kristen tapi tidak begitu di kehidupannya doa bapak kami yang kita naikkan selalu mengajarkan kalimat indah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga tapi dengan segera kita bisa melihat itu menjadi omong kosong dalam hidup orang Kristen karena bukan kehendak Tuhan yang jadi tapi kehendak kita sangat terasa dalam doa ketika kita mendesak ke surga supaya mendengar doa kita lalu celakanya agama menutup seluruh keinginan keinginan seperti itu dengan berkata itulah orang beriman yang percaya dan beriman penuh meminta apa saja yang dia mau pasti Tuhan beri sayang tak semua mau belajar Alkitab dan bertanya apakah kehendakku sesuai kehendak Allah Yaakobus mengkritik orang-orang Kristen mula-mula kalian ini kata Yaakobus meminta tapi tidak mendapatkan karena kalian belum berdoa tetapi yang kau berdoa pun tidak diberi karena yang kau memintanya memuaskan hawa nafsu patutlah kalau ia mengingatkan doa orang yang benarlah yang besar kuasanya orang yang hidup sesuai kehendak Allah yang doanya adalah supaya bukan kehendakku tapi kehendakmulah yang jadi yang doanya adalah supaya hidupku seperti apa yang kau mau di surga sana begitulah ku jalani di bumi ini betapa amat sangat indahnya oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana maut yang menguasai manusia akibat pemberontakan terhadap Allah menjadikan manusia berdosa terus-menerus kini dikalahkan oleh Kristus dan mengubah kehidupan supaya manusia menjadi pelayan terus-menerus yang menyukakan hati Allah karena itu sejatinya sesungguhnya seharusnya perubahan radikal antara kita dan orang perjanjian lama itu terjadi para imam bisa berbuat kesalahan fatal di dalam hidup perjanjian lama itu fakta yang tidak terbantah dan kita bisa melihat bagaimana kegagalan kegagalan di dalam perjanjian lama ketika kita menemukan dan menyimak kehidupan sejak dari Adam anaknya baku bunuh lalu turun nuh orang benar itu ternyata dia lupa diri mabok dan membuat anaknya menjadi terkutu karena bapak menurunkan kutuk itu kepada dia miris juga ini bapak kau turunkan kutuk ke anak tapi itulah ironi keluarga lalu kita melihat nanti berikutnya keluarga Yaakub yang disebut Israel kacau balau saling jual dan saling menyakiti lalu bertumbuh dan beranak pina menjadi bangsa yang besar dalam pemimpinan Musa mau pulang ke tanah perjanjian apa yang mereka lakukan bukan syukur tapi hujat yang sangat menakutkan bacalah Alkitab dan tercenganglah karena gereja tidak pernah baik di mata Allah baca Alkitab dan tercenganglah karena umat tidak pernah dekat kepada dia sehingga terjadilah pembantaian yang cukup mengerikan dalam perjalanan oleh karena muruk Allah banyak orang seringkali berkata wah Allah tidak sekejam itu Allah kan maha kasih sayang ketika engkau tidak mau membaca seluruh Alkitab maka rusaklah pemahaman kita bacalah seluruh Alkitab dan tercenganglah kalau kita boleh percaya itu hanya karena kasih karunianya kalau kita boleh melayani dalam kesetiaan itu hanya karena berkat dan pertolongan sejatinya manusia kita ini adalah natur berdosa yang mau melawan dia bersyukurlah kalau kebangkitan itu betul ada dalam hidupmu itulah yang membuatmu bisa berubah isak menjadi pasangan monogami yang menarik bersama dengan istrinya tapi dua orang ini yang menjadi sepasang dan monogami tidak menganut poligami dalam perjalanannya punya anak kembar tapi papa dan mama merusak anak kembar menjadi musuh besar gagal mendidih keluarga baca Alkitab dan terkejutlah pada waktu saya pernah mengkotbakan itu di satu tempat mereka baru kaget bilang pak kami belum pernah perhatikan dan belum pernah dengar selalu kalau cari pasangan Rika selalu jadi idola kemudian isak cara mencari pacarnya dan seterusnya itulah kita terlalu naif katanya memandang satu sisi tapi tidak melihat semuanya maka pada waktu kita memahami kehidupan itu sesudah aku maka kita akan melihat bagaimana pergumulan-pergumulan yang terjadi yang tidak sederhana di dalam perjalanan hidup manusia dan bagaimana manusia itu harus terus-menerus berkelahi supaya menjadi pemenang dalam hidupnya nah karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam satu korentus tadi menjadi sangat penting bagi kita di satu korentus 15 Paulus mengungkapkan bagaimana kehidupan setiap orang percaya dan apa yang penting dalam hidup mereka pasal 12 dia bicara karunia-karunia pasal 13 dia bicara kasih pasal 14 dia bicara tata tertib karena karunia-karunia sudah rusak dan merusak gereja di korentus baru pasal 15 dia bicara yang paling penting bukan karunia yang sekarang justru dibuat gereja paling penting yang paling penting itu kata Paulus dalam satu korentus 15 ayat yang pertama ke bawah ke atas maka dia mengatakan apa yang paling penting telah kuberitakan padamu kecuali kalau engkau telah sia-sia saja beriman bahwa dia kristus yang datang mati bangkit dan naik ke sorga itulah yang paling penting daripada berita sayang berita itu menghilang dari gereja kita hanya menerjemahkan kebangkitan dengan kenikmatan kesembuhan kekuatan yang bisa kita dapatkan tapi gilanya mestinya kebangkitan identik dengan kehidupan yang benar tidak diperhambat oleh dosa karena maut sudah kalah tapi celakanya ketika kita bicara mujijat yang luar biasa hidup berdosa tetap saja jalan dalam hidup manusia dan gereja tetap saja melacur dengan segala hal yang salah dalam hidupnya mengerikan bukan oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hai maut dimanakah sengatmu maka maut telah dikalahkan dalam kematian Kristus di kematiannya lah ada kehidupan sehingga semangat ini menjadi semangat orang Kristen Paulus berkata kemanapun kami pergi bau kematiannya mengikuti kami itu satu kalimat yang sangat mengagumkan saudara-saudaraku tetapi sekaligus sangat menegangkan kemanapun kami pergi bau kematiannya mengikuti kami apa artinya disitu kami mati terhadap dosa dan kematian terhadap dosa adalah kemenangan dalam kehidupan dimana kebangkitan ada tidak akan ada pernah kemenangan tanpa kematian tidak akan pernah hidup benar tanpa penyangkalan diri bunuhlah keinginan-keinginan manusia umum itu bunuhlah keinginan dirimu yang salah itulah namanya menyangkali dirimu supaya engkau hidup berguna selama engkau tidak bisa menyangkal dirimu selama itu engkau tidak akan pernah mengerti penuh apa yang menjadi kehendaknya secara knowledge kita bisa mengerti firman Tuhan tapi kekuatan tidak pernah cukup untuk melakukan mengerti dan melanggar kita lumpuh dan itu sangat berbahaya karena itu mari kita memikirkan pergumulan-pergumulan seperti ini maut telah dikalahkan dalam kematian kristus ingat di dalam kematiannya ada kehidupan dan biarlah bahwa kematian kristus terus mengiring kita mengikuti kita dimanapun kita ada maut telah ditelan oleh kematian kristus yang adalah kemerdekaan yang besar sehingga disitulah terjadi sesuatu yang luar biasa menciptakan perubahan yang radikal dalam hidup orang percaya karena maut tadi telah ditelan oleh kematian kristus itu sebab saudara-saudaraku di atas kayu salib saya selalu ingatkan kita absolutely paranox terlalu sulit untuk memahaminya di kematiannya ada kehidupan di kehinaannya ada kemuliaan di kesengsaraannya ada kesukaan di deritanya ada kebahagiaan bagaimana kita bisa ngerti hai maut dimanakah sengatmu bukankah dimulainya ketika jalan via dolorosa perempuan-perempuan Yerusalem menangisi karena kasihan melihat Yesus yang tersalib lalu mereka tidak tersalib mereka tidak terpaku mereka tidak pakai mahkota duri mereka lebih berdeka dan mereka pikir mereka dijaga Allah diberkati Allah karena kami tidak sengsara Yesus lah yang sengsara memalukan ia dikutuk dan dihina maka perempuan Yerusalem menangisi sebagai bentuk simpati tapi apa kata Yesus stop jangan tangisi aku tangisilah dirimu sendiri bagaimana mungkin dia mengenakan mahkota duri bekas cambuk itu belum mengering masih mengalirkan darah ditambah jalan menanjak menuju bukit gol-gota jatuh di timpa salib yang dipikulnya Yesus yang mengatakan dia tampak buruk rupa tidak seorang pun menginginkannya bagaimana mungkin ketika orang bersimpati dan dia menatap berkata jangan kasihani aku kasihanilah dirimu bukankah kita akan berkata kasihan yang sakit karena kita sehat bukankah kita akan berkata kasihan yang miskin karena kita kaya kasihan dia gak makan kasihan dia susah taukah engkau mungkin engkau lah orang paling dikasihani karena dalam kayamu engkau tidak tahu diri engkau aja memikirkan hidupmu dan tidak yang lainnya taukah engkau mungkin engkau paling malang di dalam sehatmu justru engkau berbuat dosa berbahagialah yang sakit karena dia selalu berteriak kepada Allah ya Tuhanku ajar aku berharap kepadamu bahagialah mereka yang miskin karena mereka mungkin sedang berjalan menuju ke surga seperti Lazarus dalam kitab suci kadangkalah kita salah menangkap hidup ini pikirkanlah baik-baik bagaimana kita melakoni hari-hari kita oleh karena itu saudara-saudaraku mau telah kalah maka orang percaya bisa mengenakan kehidupan kekal di kesementaraan seperti yang dikatakan Paulus bahwa tubuh kita yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dari mana tiketnya kapan kau bisa mendapatnya di kematian Yesus Kristus itu itu sebab tubuh yang binasa bisa mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa karena 1 Korintus 15 dia juga bicara tentang kebangkitan tentang tubuh kemuliaan yang akan dimiliki oleh yang percaya karena itu orang percaya tidak pernah pusing dengan tubuh sementara ini dia tidak akan pernah menyayanginya bahkan dia rindu dengan segera bisa cepat berganti dengan tubuh kemuliaan tapi dia tahu hanya ada satu jalan yaitu melayani Kristus Tuhan engkau tidak bisa jalan untuk melayani dirimu karena engkau tidak akan pernah mencapai surga mulia oleh karena itu yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati kekekalan mengapa karena maut sudah dikalahkan lah kalau aku gak dapat itu berarti engkau masih pengikut dan budak maut itu oleh karena itulah pergumulan pertandingan di dalam Kristen menjadi satu pergumulan pertandingan yang sangat serius dengan gagah perkasa Paulus meneriakan kalimat itu hai maut dimana kemenanganmu engkau merengut manusia lewat Adam tapi hai maut kemenanganmu sudah lumpuh salib yang mengalahkannya kekalahan Adam adalah jalan nikmat kemenangan Kristus adalah jalan sengsara sekarang kalau kita disuruh pilih jalan nikmat jalan sengsara kita mau pilih mana pasti semua orang mau jalan nikmat tidak mau jalan sengsara saya selalu ingat kalau saya berkotba tentang hidup pergumulan bagaimana seharusnya mereka selalu pertanyaan orang Pak Wiman kalau dengeri Bapak kotba siapa yang pengen jadi Kristus kalau orang kesen harus menderita siapa yang mau kenapa itu harus dikatakan kan orang jadi gak mau lagi nanti menderita demi Tuhan yang hidup apakah kau pikir sorga itu barang obralan no 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 kita gak bisa kasih diskon besar supaya orang datang ke gereja tidak boleh satu kalipun kita merangsang orang datang ke gereja lalu berkata mari ibadah ada doorpress nanti dulu ini gereja ini bukan pergutuan atau apapun mungkin kita ada di kantor bikin doorpress atau cross card itu rasa kebersamaan dalam nuansa sebagai company gereja tidak bisa hidup hidup aduh pak berat hidup sekarang kan sulit kalau yakut begitu mana ada yang mau dengar maka mengerti kau apa yang dikatakan Yesus banyak yang dipanggil sedikit yang tergu Paas wow ini sulit Bukankah Yesus berkata, Hei murid-muridku, aku akan ditangkap, dia nyaya, disalibkan, dibunuh. Iman kalian akan tergoncang malam ini. Semua murid bilang tidak. Tidak akan tergoncang. Dan Petrus berkata, guru yang lain boleh lari, aku tidak. Tapi ketika peristiwa itu tiba, bukankah Petrus menyangkalnya. Itulah gereja gambarannya. Gagal, tapi selalu merasa hero. Gagal, tapi selalu merasa hebat. Gagal, tapi merasa telah melakukan yang besar. Hati-hati, jangan sampai engkau tertipu oleh sengat malu. Diberinya kenyamanan, kenikmatan di dalam perjalanan. Tapi engkau sedang berjalan tidak dengan Tuhan. Siapa yang berjalan dengan Tuhan, percayalah. Tiap hari engkau akan mengalami kegelisahan dalam hidupmu. Bagaimana engkau tidak gelisah? Bagaimana engkau tidak resah? Kau jalan, kau lihat orang yang sedang meminta-minta dan tak makan. Kau beri satu, masih ada seribu. Bagaimana engkau tidak gelisah? Gimana engkau tidak resah? Kau mendengar orang memakai narkoba, lalu kau dengar dia mati. Dan engkau tidak bisa mencegahnya. Bagaimana engkau tidak gelisah? Karena ketidakbenaran selalu terpampang nyata. Tapi kebenaran makin sulit ditemukan. Kalau betul Tuhan dalam hidup kita, pasti kita gelisah. Andai kata saja kita punya waktu duduk diam sebentar, mau peka melihat sekitar kita. Mengerikan. Kita pergi ke gereja, ada tipu daya di sana. Kita pergi ke gereja, hanya bicara uang semuanya. Kita lihat pendeta menjual Yesus. Dan mereka rapat bagaimana menyelipkannya. Tidakkah berat? Kita akan melihat bagaimana para pengkotbah mengkotbakan kebenaran. Tetapi tidak pernah hidup di dalamnya. Tidakkah itu gelisah? Mengapa itu ada? Karena maut masih menyengatnya. Tapi barang siapa yang sudah mengalahkan maut karena Kristus di dalamnya. Tapi barang siapa yang percaya kepada kasih dan kuasa Kristus. Sehingga dia sudah mengalahkan maut. Maka dia akan menjalani hidup tersenyum di kedukaan. Menyanyi di balik terali besi. Dan dia tidak pernah berhenti memuliakan Tuhan. Tak berkeluh kesah di kalah sakit. Seperti Paulus berkata di kelemahanku. Nyata. Kekuatanmu ya Allah. Menemukan kebenaran itu. Kita harus bertanding saudara-saudaraku. Oleh karena itulah maut sudah kalah. Paskah adalah sumber kemenangan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan apakah hidup kita sudah berkemenangan? Oleh karena itulah saudara-saudara hidup berkemenangan adalah hidup yang benar. Bukan hidup yang kaya. Bukan hidup yang hebat. Ingat. Hidup berkemenangan tidak sama dengan engkau sehat. Hidup berkemenangan tidak sama dengan engkau kaya. Hidup berkemenangan adalah engkau tetap rendah hati di kalah engkau kaya. Engkau tak berbuat dosa di kalah engkau sehat. Di sakitmu tetap kau puji dia. Di miskinmu kau tahu memberi apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu. Lihatlah janda miskinmu. Celakalah kita kalau kemiskinan kita jadi alasan untuk kemudian menipu orang lain. Celakalah kita jika kesakitan kita jadikan alasan supaya orang mengasihani diri kita. Jangan pernah kau hina dirimu seperti itu. Hiduplah dalam kasih karunianya. Kalau betul maut itu sudah di kalahkan. Sudah seci membangun satu rumah susun yang bagus di daerah terlunaga sana. Mereka membantu yang miskin begitu luar biasa. Tak menyayangkan uang puluhan M. Dulu mereka tanam. Sekarang sudah enggak tahu berapa ratusan M jumlahnya. Mereka membuat satu model hidup bersama. Mereka bisa membuat para konglo-konglo mengrat untuk duduk bersama lalu mengumpulkan barang bekas dan membersihkannya. Membantu yang miskin. Hanya untuk satu harapan. Karmanya menjadi baik. Supaya mereka kelak dapat hidup lebih baik. Lalu orang Kristus mencemoh berkata. Ya dia akan bikin gitu pak supaya baik supaya selamat. Demi Tuhan yang hidup. Kalau supaya untuk selamat saja dia buat hidup. Nah kau yang sudah selamat. Apa yang kau buat? Justru aneh ketika kau tahu cinta diri kalah dengan mereka. Saya melihat Mr. Chan. Mr. Chan itu selalu membuat saya gelisah. Saya seringkali berbicara bukan. Kalau dalam tutur kata duduk berdebat pun saya berani dengan dia. Tentang hidup. Dan aku berani berkata aku tidak akan kalah. Karena bisa kubalikan beberapa pikiran-pikiran dia. Saya segera bisa melihat dan membaca filsafat yang dikenakan. Tapi ada satu hal yang membuat aku harus tertunduk malu. Yang dilakukannya lebih banyak yang kulaku daripada yang kulakukan. Matin ku mulai memberontak. Kalau aku lebih baik dari dia. Kalau imanku lebih benar dari dia. Mestinya aku lebih banyak. Itu sebab aku akan berlari terus. Mungkin dia lebih lama dalam pelayanan di tempatnya daripada aku. Tapi tidak akan pernah ku jadikan itu alasan. Itu sebab aku gelisah. Dan akan mengerjakan apa yang mesti. Ayo kita gelisahkan diri kita. Karena maut itu sudah kalah. Sengaja sudah gak ada. Ayo kita tunjukkan kualitas kita. Coba kita bertanding dalam hidup ini. Ini yang harusnya jadi pergumulan kita. Bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu mari hidup benar. Karena kita sudah merdeka. Kita tidak ada lagi dalam kuasa dosa. Tapi bisakah orang melihatnya. Bahwa kita orang merdeka. Sebuah pertanyaan yang menarik. Bagaimana kita aktif berbuat benar adalah panggilan kehidupan kita. Kegairan orang percaya adalah ketika dia melakukan kebenaran. Kesukaan orang percaya adalah ketika dia melakukan dan hidup dalam kebenaran. Bukan ketika dia dapat rejeki. Demi Tuhan yang hidup. Gereja selalu diwarnai. Puji Tuhan sakit saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Kemarin gak ada uang saya. Kemarin dapat uang. Puji Tuhan gak ada kerja. Dapat kerja. Tapi berani kau berdiri dan bersaksi. Hari ini aku kembali kerjaan. Tapi aku tidak akan pernah berbuat dosa. Tapi tetap melayani Tuhan. Hari ini aku diponis dokter sakit. Tapi aku tidak akan berkelu. Kesah! Akanku jalani itu dalam kesukaan. Bisakah? Itu pertanyaan serius. Itu sebab seringkali saya bilang. Saya sakit tapi saya bersyukur. Thanks God! Saya punya waktu dan kesempatan untuk menunjukkan. Tidak ada satupun boleh menghalangi kakiku dalam melayani dia. Saya punya banyak kesempatan untuk menumpuk kekayaan. Thanks God! Dan aku bersyukur untuk itu. Dan aku terus berdoa supaya tidak ada satupun membuat aku berubah akal. Lalu mencari tumpukan harta daripada melayani dia. Cam kan itu. Karena itu jangan berkeluh kesah. Kalau betul ngaut sudah kalah. Tunjukkan dalam hidupmu. Maka kita harus proaktif untuk melakukan kebenaran. Saya suka ketika Paulus berkata. Eh kalian orang percaya. Jangan lagi engkau berhutang apapun pada siapapun. Hendaklah engkau saling mengasihi. Rasanya tidak nyambung. Tidak hutang apapun pada siapapun. Kau mah hendaklah saling mengasihi. Paulus lagi bicara hutang apa. Banyak sekali orang kotba. Anak-anak Tuhan tidak boleh hutang. Tidak boleh cicil. Tidak boleh kredit. Kita anak raja. Masa beli rumah kredit? Pendetanya memang beli rumah tidak kredit. Tapi makan dari kredit umatnya. Umat kredit-kredit ngasih perpuluhan. Pendeta beli cash. Edan. Tapi pendeta sudah pinter. Umatnya yang goblok lewat. Mesti mau tahu. Kalau saya bilang kita kumpul uang untuk pelayanan. Kita mau pergi misi. Tolong setor nanti. Kirim kemana pak krekening saya. Hati-hatilah kalian. Karena krekeningku bisa belokin. Krekening yang terkontrol itu siapa? Tahu? Jangan hutang apapun pada siapapun. Yaitu. Hendaklah saling mengasihi. Kalau ada kesempatanmu. Berbuat kasih pada orang lain. Dan kau tidak melakukan. Engkau berhutang kepada Tuhan. Yang sudah lebih dulu mengasihi. Tanya. Kita tambah gak hutang kita? Banyak sekali kita menambah hutang. Punya kesempatan nolong? Tidak nolong. Punya kesempatan bantu ini? Tidak mau. Akhirnya kita tambah hutang kita. Kita tumpuk hutang kita. Bukankah kita penjahat. Tapi kemudian sampai rumah. Kita berdoa lagi. Tuhan terima kasih untuk berkatmu. Makanan yang kau berikan. Terima kasih. Padahal tadi kita lewati orang miskin. Dan kita tidak peduli dengan dia. Padahal tadi ada keluarga yang bisa dibantu. Tapi kita mengacukannya. Taukah engkau? Engkau berdosa. Gelisakan batin. Berdosa bukan sama dengan mencuri. Berdosa tidak sekedar sama dengan melanggar kentak Allah. Berdosa adalah tidak melakukan perentak Allah. Yaitu membantu mengasihi orang yang ada di sekitar. Itu sebab ironi surga itu sangat mengerikan. Engkau tidak memberi aku makan waktu lapar. Minum waktu haus. Tidak layak. Bilakah aku tidak memberimu makan? Bilakah aku tidak memberimu minum? Ketika engkau mengabaikan orang susah di sekitar. Ketika engkau tidak menolong mereka. Engkau sudah memberi aku makan, minum. Pakaian. Marilah hambaku yang baik. Bilakah aku memberikannya padamu? Ketika engkau menolong orang yang susah itu. Engkau beri mereka pakaian di ketelanjangan. Makanan di kelaparan. Minuman di kehausan. Artinya apa? Kristen sangat sederhana. Lakukan dalam hari-hari hidupnya. Hanya itu kok. Engkau usah kita berteori terlalu panjang lebar. Saya bisa mengajar kalian banyak hal. Siapa yang mau invest waktu ikut PA. Belajar! Saya tidak akan pelit-pelit memberikan apa yang saya tahu. Kau boleh bertanya apa saja. Silahkan! Tapi ada satu hal yang penting. Itu tidak pernah memperbaiki status kita. Jikalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah orang Kristen proaktif melakukan. Seperti Kristus proaktif turun dari surga tanpa pernah kita minta. Dia turun dari surga padahal kita tidak layak ditolongnya. Tapi masih ditolongnya. Kita hidup berkemenangan. Kalahkanlah maut dan jadilah pelaku firman itu. Oleh karena itu. Apa yang disebut Stephen Covey. Di dalam 7 Habits ketika dia mengambil proaktif lalu dia menggambarkannya. Proaktif adalah bagaimana orang harus hidup. Lalu mulai menjalani hari-harinya. Ini ada satu tembok. Lampat! Engkau tidak boleh dialangi tembok. Tidak bisa terlalu tinggi. Gali ke bawah. Lalu engkau bisa keluar dari sana. Demi Tuhan yang hidup. Apa yang diajarkan oleh Stephen Covey tidak salah secara manajemen. Tetapi rendah dalam kualitas Kristen. Ketika kau mau melewat tembok karena kau mau mencapai ke sebelahnya. Untuk dirimu supaya kau berhasil dan menggapainya. Kekristenan lebih daripada itu. Kau tidak pikirkan dirimu tapi kau pikirkan Kristusmu. Kau bergerak karena Kristus sekalipun di situ kau terluka. Kalau kau melewat tembok, lewat atas atau dari bawah. Engkau puas karena engkau dapat piala. Ikut Kristus kau hilang piala. Totally proaktif. Itu hanya ada di Bible. Hanya ada di Alkitab. Tidak ada di tempat lain. Saya belajar manajemen dan saya studi banding dan saya perhatikan dengan Alkitab. Sangat mencengangkan. Betapa amat sangat kuat. Betapa amat sangat hebat. Kenapa? Hai maut dimana sengatmu. Karena maut sudah tidak berdaya. Membuat orang Kristen itu begitu kuatnya luar biasa. Mari kita menjadi pemenang-pemenang yang memainkan peran kita. Kemarin ingat saya bilang, lebih dari pemenang seperti kata Paulus. Apa yang bisa memisahkan kami dari Kristus? Ketelanjangan? No. Pedang? No. Kelaparan? No. Kematian? No. Mengapa? Karena kita lebih dari sekedar pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena itu, apa yang bisa membuat engkau tidak melayani Tuhan? Apa yang membuat engkau tidak bisa melakukan kebenaran? Tidak ada. Tapi nyatanya enggak bikin pak. Itu cuma satu pertanyaan. Apakah engkau sudah di dalam Tuhan? Mari kita close bagian ini. Mari kita ketat di dalam bagian ini. Jangan lagi berpikir kita sudah masih di dalam Tuhan karena menyebut namanya. Tidak semua orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk sorga. Tidak semua orang yang melayani aku masuk sorga. Tidak semua yang berkotbah masuk sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang-orang yang berkotbah mendapat penghargaan. Maka Kristus berkata, engkau sudah menerima upahmu di dalam dunia. Engkau tidak layak di sorgamu. Dan ditolaklah kita. Saya tidak mau ditolak. Karena itu kau akan hidup sesuai keendaknya. Dan berdoa memohon Tuhan tolong aku. Demi Tuhan yang hidup. Begitulah engkau. Hai rekan-rekanku. Semua kita tidak mau ditolak oleh Tuhan. Karena itu mari hidup sesuai keendak Tuhan. Kita jalani. Tapi tolong ingat. Ketika engkau mau berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Engkau akan mulai merasa kesepian. Karena tidak banyak yang memilih jalan itu. Saya suka Yesus ketika bilang. Ketika orang mau pergi ke surga. Jalannya belok dan susah. Ketika orang mau pergi ke dunia. Jalannya lapang. Gampang semua. Siapa yang mau memilih jalan susah? Hanya orang bodoh. Betullah kata Paulus. Bagi orang Yunani salib memang bodoh. Masa mau hidup menderita. Tapi bagi orang Yahudi beragama. Salib menjadi batu sandungan. Karena mereka suka mujijat dan jalan gampang. Yesus tidak cocok sebagai orang beragama. Bisa bikin batu jadi roti dan tidak bikin. Padahal kalau dia bikin batu jadi roti pasti banyak pengikutnya. Yesus tidak cocok jadi pendeta. Karena dijungkir balikannya. Meja-meja perjamuan tadi itu ya. Meja-meja penukaran uang. Tidak cocok. Kurang ramah dia. Kurang senyum. Yesus tidak cocok jadi pengkotbah. Karena nyakitin hati kalau dia ngomong. Sampai murid-muridnya bilang. Guru kalimatmu begitu keras. Siapa yang bisa mendengar itu? Siapa yang kuat? Dan gurunya berkata. Kau tahu. Engkau orang pilihan itu. Tidak semua orang bisa mengerti itu. Kalau model seperti itu datang ke gereja kita. Bukan hanya kalian. Aku pun mungkin kurang suka. Dan aku akan takut memberikan mimbarku ini pada dia. Karena aku khawatir gara-gara dia habis semuanya. Itulah Yesus. Belajar jadi dia. Hanya belajar membenci diri. Belajar jadi dia. Belajar meniadakan diri. Capek amat jadi pendeta. Capek amat sekolah. Capek amat pelayanan. Hanya untuk tiada. Aduh. Kita mau untuk piala kan? Ini kan tiada. Tapi kalau memang betul maut sudah kalah. Maka engkau akan hidup untuk tiada. Tapi kalau maut masih berkuasa. Pasti engkau hidup untuk piala. Ingat kalimat itu. Pak jadi maksud bapak besok saya gak usah kerja lagi ya. Supaya tiada. Pak kalau begitu nanti saya naik ke jembatan penyeberangan. Pas ada mobil busway lewat saya lompat ya pak ya. Supaya tiada. Kalau gitu pak saya gak usah ngurus diri lagi ya. Gak usah makan, gak usah minum supaya saya sakit pak. Supaya tiada. Salah. Bekerjalah sekerasnya. Tapi bukan 4 rupiah pengabdian. Kumpulkanlah uang sebanyaknya. Bukan supaya kau besar segala-galanya. Supaya bisa menolong banyak orang di sekitar. Hidupmu indah ya. Maka berdoalah supaya ketika kau mati. Ingat kalimatku. Beti matimu orang berkata. Sungguh orang ini orang benar. Aku rasakan suka cinta. Kalau tadi orang bilang ini sudah dibayar 30 tahun yang lampau. Itu karma berlaku. Tetapi orang Kristen berkata. Engkau bukan dibayar kemarin. Sebelum kau berbuat pun dia sudah mengasihi. Ia menyelamatkanmu lebih dulu. Sehingga ada kekuatan yang dasyat dalam hidup kita yang begitu luar biasa. Hidup kita merdeka. Maka biarlah. Yang sudah membebaskan kita dari maut. Yang kita sudah menang dari maut. Hidup kita melayani dia. Pulanglah. Dan pikirkanlah. Jangan lagi membenci pasanganmu. Istri atau suaminmu. Jangan bilang ke orang Kristen. Kalau engkau tidak bisa hidup dalam cinta kasih itu. Berdamailah. Jangan pernah bilang kau Kristen. Kalau tidak mampu menghormati orang tuamu. Hormatilah. Jagalah mulutmu kalau berbicara. Ya orang tua. Jangan engkau abai. Dan menyakiti hati-hati anakmu dengan tidak bertanggung jawab. Dengan hidup penuh kekerasan dan menghajarannya. Karena Tuhan akan marah padamu. Dan kau kawan-kawan. Berkawanlah. Sebagai kawan yang bisa dipercaya. Jangan pernah menusuk. Di dalam kelengahan kawanmu. Dan engkau. Hai umat. Jadilah umat yang sungguh-sungguh. Yang mencintai Tuhanmu. Dan kau lakukan apa yang harus kau lakukan. Tanpa meminta upahmu. Karena upahmu sudah diberikannya. Dan aku. Kami para pendeta. Tak layak berkotbah. Hanya untuk sebuah amplop atau sesuatu nasi. Sebuah kehormatan. Jelakalah pendeta. Yang berkotbah untuk mencari makannya. Biarlah semua orang lakukan karena Tuhan. Jika Tuhan mau tambahkan rejeki. Biarlah itu urusannya. Tapi itu bukan transaksi. Maka bahagialah hidup kehendak. Berjalanlah dalam hal-hal. Lakukanlah kehendaknya. Layani dia. Maka engkau akan melihat. Surga ketika lagi di dunia ini. Perhatikan kalimatku. Engkau akan melihat surga. Selagi di dunia. Jangan tunggu mati. Nanti mati kita sampai surga. Salah. Sekarang. Kalau betul maut itu sudah kau injak-injak. Seperti Paulus di penjara. Surga yang dirasakannya. Itu dia sebab bisa memuji. Jadi derah. Jadi cambuk. Dia tetap bahagia. Karena surga yang dipandangnya. Mati. Dianggapnya keuntungan. Karena pintu surga. Sudah dia tiba. Ada di depannya. Tidakkah engkau ingin hidup seperti itu? Ambillah. Raihlah. Karena mati.